Intro Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridhal Ali Tomi atau Brigadir RAT mulai terungkap. Kali ini pengusaha sekaligus pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali Tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Kesaksian palsu tentang pengakuannya tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanya teman biasa. Berdasarkan informasi dihimpun selama ini, Brigadir RAT tewas mengenaskan di depan rumah mewah di Jalan Mampang, Perapatan 4, RT10, Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Si pemilik rumah mewah yang berprofesi sebagai pengusaha itu bernama Indra Pratama. Saat dimintai keterangan soal peristiwa kematian Brigadir RAT, Indra mengaku tidak mengetahuinya sama sekali. Indra bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya. Menurutnya Brigadir RAT adalah kerabatnya yang sedang bersilaturahmi di rumahnya. Usut punya usut kata-kata Indra Pratama tidak sesuai dengan fakta. Kabin Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michelle Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga. Seorang tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkapkan kalau Brigadir Ridhal Ali dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar.